Hai Oh oleh guys Halo semuanya kali ini guberman wasteland suruh Apple dan kali ini kita akan ngeright gesa eh perlu kalian ketahui guys ya sebelum kita ngeright kita akan membeli dulu ya mapnya yang ada di silverstone ini ya Oke dimana beli mapnya bangnesi Oke oke gue kasih tahu dulu ya sebelumnya gue pernah ngeright mungkin kalian belum nonton kali ya buat yang yang belum nonton di klip di lihat aja gue right di wasteland besnya seperti apa seperti itulah ya Nah gue penasaran gesa walaupun gue udah tahu ya karena kumpul record dulu coi ya gua pura-pura penasaran aja tapi seru aja gitu ya correction aja lah ya eh sebenernya awal-awal guys gue penasaran baik eh setelah update ini apakah ride ini bakal di-update juga gitu guys ya baik dari segi bestnya ya ataupun dari segi apapun itu ya so kita lihat aja ya kali ini ya guys ya Oh kulturnya to ride yaitu tujuh hari jika kalian beli dengan harga 200 koin itu akan memiliki cooldown selama tujuh hari atau satu minggu ya akhir-akhir kali ini gua akan ngeright best namanya kung fu ya jadi yang dimana ini adalah kung fu yang bagus sekali adalah kung fu ya gua nggak tahu sini eh best macam apa tapi gua eh walaupun gak tahu ya tapi yang pasti akan seru sih guys ya dan sini gua beli dulu nih di cat global kita dan ya udah bisa ya kemarin sempat error ya guys ya Oke disini adalah markas kung fu yang dimana ini adalah markas yang penuh dengan foto multi talenta kali ya nggak tahu sih mungkin ada ahli bela diri kali yang main game ini ya Oke guys jangan lupa like, subscribe, dan kita langsung saja kita lihat apakah ada penjaganya ya biasanya sih ada penjaga guys kita lihat dulu apakah ada penjaganya kita keliling coba kita hancurkan dulu ya satu ya kita hancurkan dulu satu oke Oh ada anjir kumpu bener anjir orangnya kumpu anjay anjay dia Oh ada hewan ya sekarang udah ada hewan penjaganya coy anjir dulu enggak ada coy anjay untuk gua bawa senjata kuat ya Aduh hampir tewas anjay anjay ini best kumpu emang banyak masalah ya guys ya yaudah ya kita berhasil dan gua membawa dinamik sebanyak 30 lebih ya karena kenapa guys ini kalau kita ngeraib ya kalau enggak bawa dinamik bakal rugi sih menurut gua ya kita lihat dulu apakah hasilnya sebanding dengan raid gitu coy Oke disini kita akan coba baru janjir kebatal kita akan coba ini udah udah dekat atau si level berapa ini ya temboknya yang jelas ini udah level atas sih anjir butuh tiga dinamik coy Astaga gua kena prank bagus sekali kena prank gua yaudahlah kita bom lagi coba ya kita akan bom-bom lagi ya nggak papalah kita bom-bom-bom guys eh karena kan kita butuh dinamik yang banyak itu salah satunya buat konten ngerite ini aku tuh kalau enggak gitu guys gua enggak ada konten ngerite juga bingung karena kenapa gua minta sama developer itu buat buat bikin konten ngerite ini masalahnya gitu loh oke petak kebunnya masih masih tepat jadul ya gua kangen anjir Hai anjay coy kangen gua sop masih bentuk petak kebun gitu ya sumpah cuy masih belum update ya maap datenya itu masih desain karakter karakter musuhnya waduh mantep nih isinya anjay keren 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 tapi dagingnya udah berubah ya untuk daging kerasnya udah berubah guys tapi untuk sedikit kebunnya ya masih belum update dan gua masih kangen sih kayaknya ya gua masih nostalgia sama kebun-kebun lama ya walaupun kebun sekarang worth it banget sih menurut gua ya ya gua masih prepare ke kebun lama karena kita bisa cepet sama naruh naruh ininya cepet cuy naruh apa naruh barang itu dalam satu satu peta kebun tuh bisa nanam banyak gitu ya udahlah ya nama juga udah berlalu mau gimana lagi Oke kita lanjut sini kita akan ambil dulu Oke disini kita ambil dulu nah cakep Oke nice Oke kita hancur-hancurkan saja ya guys ya kayak apa-apa aja saya itemnya sumpah guys itemnya ini berkelas ya menurut gua ya tapi untuk ya gandumnya udah dirubah ada bentuk gula sekarang ya seperti itulah ya nggak ada yang jauh beda sih Oke mantap gua dapat blueprint juga lumayan ya lu anjir gua keren banget ini namanya petak kebun sumpah coy petak kebun masih masih belum bisa mupon gue ya guys ya Oke kita lihat dulu kita akan taruh salah satu besoknya itu enggak gua kapas enggak gua bawa ya kapas ini apa ya guys ya agak kurang aja gitu karena kita bisa nyari banyak apalagi sekarang kapas gua nggak terlalu butuh ya karena kan gara-gara sekarang enggak gua hampir enggak pernah bikin baju musim dingin ya karena semenjak gua udah punya cincin festival itu kalau ke tempat apa ke tempat dingin itu gua udah pakai cincin itu cuy jadi nggak ngaruh sekarang jadi jarang aja gua pakai dulu kan gua sering gembur-gemburin kapas ya buat bikin apa gitu cuy baju anti eh baju musim dingin ya sekarang udah enggak sih gua udah hampir nggak pernah sih malah ya ya gue semenjak udah megang cincin ini udah enggak sih semenjak cincin karnaval itu guys ya belot buat kalian yang belum nonton fungsi cincin itu ya kalian kalian cari aja ada videonya fungsi cincin karnaval itu guys itu kalau kalian punya itu itu efektif banget buat nahan dingin sih ya ya aku saranin kalian kalian beli sih kalau nanti udah muncul eventnya ya event kayak apa ya misalnya kayak event apa sih kemarin kalau nggak salah itu event Christmas sama event Halloween yaitu munculnya itu kayak event event gitu doang sih ya nukernya lumayan ya menurutku ya enjir dapat senjata lumayan coy lumayan buat tumbal buat gua simpan buat farming senjata sekarang gua hampir nggak pernah pakai mele sih tapi gua bikin bikin tetap mele itu kalau pedang perwira ya sama pedang apa sih capillary ya gua sekarang lagi banyakin pedang capillary sih jujur guys karena kan level levelnya sekurang udah nyentuh level 5 ya kalau nggak salah pedang capillary gua jadi demiknya itu hampir 1000 gitu jadi gua ya prepare ke mele juga sekarang buat apa sih itu prepare itu gue buat buat misi ini ya pakai senjata tarung itu misi apa sih namanya berburu kan sekarang misi berburu nggak mesti pakai panah guys panah itu sekarang nggak terlalu anjir kalau dulu kan butuh panah ya panah lengkung lah panah apalah sekarang udah nggak anjir kayak di sini ini kita buka gila sih keren banget ya dan di ruangan sebelah tadi ada berangkas ya jadi nanti gua akan balik lagi dan kita akan bawa pedati ya tentu saja ya nih guys berangkasnya gila keren banget sih ada berangkas ya tapi nantilah di of record gua langsung bawa nanti coi karena gua disini cuma nunjukin base dan gua hancur-hancurin ini kenapa gua pengen nunjukin ke kalian item-item yang bisa gua dapetin di base ini gitu loh ya hampir semualah ya gua hancurkan ya seperti itu nah base kumpu ini menurut gua dari untuk dapetin itemnya dari segi item ya ya worth it sih menurut gua guys ya asal kalian tidak menghancurkan yang bagian di yang butuh tiga bom ini kalau butuh tiga bom mending di bagian pojok yang tadi guys ya karena itu ada berangkas emas sisanya sih ya biasa aja sih menurut gua ya ya berarti itulah ya tapi yang lain sih butuh dua bom cuman itu doang sih yang butuh tiga ya kayaknya tadi tuh oke seperti itu ya guys ya so buat kalian guys yang selalu apa ya namanya hadir selalu nonton Westland gua juga makasih banget nih coy makasih banget dan sampai jumpa the next video oke jangan lupa like comment subscribe dan sampai jumpa next video atau live bye bye semuanya yuhuuu sub indo by broth3rmax